Teknikal Delegate Cabang Olahraga Terjun Payung PON 20 Papua, Effendi Soen, dalam jumpa persnya usai mengenjungi venue cabur terjun payung yang didampingi Sub-PB PON Cluster Mimika mengatakan, untuk venue terjun payung yang ditempatkan di pelataran halaman kantor Bupati Mimika, dinilai sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan PON 20 tahun 2021 mendatang sesuai rekomendasi Teknikal Delegate. Dikatakannya Juni 2021 mendatang, pihaknya juga akan melakukan tes event untuk melihat sejauh mana kesiapan peralatan pendukung, serta kesiapan atlet agar dalam pelaksananya nanti bisa terselenggara sesuai capaian yang diharapkan. Venue terjun payung ini kalau bagi saya nugerah dapat tempat yang memang punya areanya cukup luas, kalau venue terjun itu yang paling utama adalah tidak ada obstakel, obstakel itu hambatan yang mengganggu dari titik udara. Nah dari titik udara itu ada-ada ketentuannya dan ini cukup luas. Yang kedua di daratannya, daratannya juga harus obstakel di bawahnya tidak naik turun, tidak harus rata gitu. Nah itu sudah memenuhi syarat semua. Yang dulu perkembangannya ketika datang masih belum jelas batasannya, juga masih berantakan itu datang, titik kanan-kiri. Sekarang saya lihat sudah diratakan, areanya itu sudah terbagi jelas, bahkan di patok itu lingkaran area yang penonton maupun ofisial tidak boleh masuk, yang bulat itu garis tengah 5 meter itu sudah diperluas sampai yang 30 meter, 20 meter itu. Dan itu sudah pasir semua. Jadi sudah keamanan untuk penyelenggaraan itu buat tingkatan pon penerjun dengan kualitas itu sudah aman. Obstakelnya juga pohon-pohonnya sudah dibabat kanan-kiri dan sudah terbuka. Sehingga walaupun di situ dekat bangunan, walaupun tidak ada tiang bendera, saya anggap kemiringan untuk orang masuk itu sudah aman. Tinggal tadi itu. Ada perapihan-perapihan, sehingga kita sekarang berpikir di mana taruh yang idealnya untuk tenda, di mana ditaruh tempat untuk penonton bisa melihat pertandingan itu dengan nyaman. Tinggal penataan kawasan. Nah yang kedua justru saya menginginkan ada, itu lebih bagus lagi, sudah ada terobosan yang program tadi ada big screen itu di situ itu sudah sangat informatif karena semakin orang real melihat, mengetahui dengan terjun payung itu akan lebih bagus. Apalagi itu atraksi yang menurut saya sangat bagus, prestasinya juga bagus nanti.